selamat menikmati selamat menikmati disamping menemani kegiatan aku kali ini saya mau sapa-sapa dulu teman-teman dan bunda-bunda sekalian buat teman-teman yang baru menemukan atau baru bergabung di channel youtube saya terima kasih sudah mengklik video saya dan berhubung karena saya masih sangat pemula di youtube jadi saya mohon dukungan dan support teman-teman bunda-bunda sekalian dengan cara subscribe channel youtube saya agar bisa berkembang seperti youtube teman-teman yang lain dan jika teman-teman sekalian suka dengan video saya teman-teman bisa like, komen, dan share video saya oke lanjut lagi saya mau iris-iris tempenya teman-teman nah saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video terbaru dari saya yang selalu nonton tanpa skip sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian selalu diberi kelancaran reski kesehatan dan umur yang barokah dan berkah amin oke saya masih iris-iris saja tempenya teman-teman nah saya ini ibu rumah tangga ya teman-teman yang tinggal di rumah kontrakan sederhana di kota kendari sulawesi tenggara mungkin ada teman-teman disini yang menonton video saya yang berasal dari kota kendari salam kenal teman-teman nah ini dia tempenya saya sudah iris-iris lanjut saya mau kupas-kupas dulu bawangnya jadi yang saya gunakan disini bawangnya itu sekitar bawang merah itu sekitar 8 siung dan bawang putihnya itu 4 siung teman-teman teman-teman semua di sore ini sambil teman-teman melihat video saya atau menonton video saya teman-teman sudah pada ngapain semuanya apa sudah memasak atau sudah beres-beres teman-teman nah itu yang di baskomera itu ada sayur kangkung dan kol tadi yang saya sudah cuci bersih ya teman-teman teman-teman karena sore ini saya mau masak dua menu yaitu sayur kangkung tumis dengan sayur paria atau sayur para ya teman-teman dan sayur paria itu menu favorit saya teman-teman walau tidak ada ikan kalau sudah ada sayur paria rasanya nikmat ya teman-teman dimakan pakai nasi hangat ini dia bawangnya sudah selesai aja saya kupas dan saya tadi sudah cuci bersih ya teman-teman lanjut saya mau iris dulu ini dia sudah selesai saya iris nah tadi itu saya sementara rebus apa namanya ini parainya supaya tidak pahit ini dia saya sudah angkat dan saya mau dinginkan dulu teman-teman sebelum dipotong kecil-kecil ini sudah dingin ya jadi saya mau bela dua dulu kemudian saya mau buka isi dalamnya saya kalorokan dulu isi dalamnya tapi ternyata masih agak-agak panas ya bun jadi tips kalau saya masak paria itu atau paria itu supaya tidak pahit saya cuci bersih dulu parianya kemudian saya rebus sekitar 7 menit 5 menit begitu kemudian saya angkat tapi kalau paria itu tidak pahit ya bukan namanya paria ya atau paria tapi saya lebih suka kalau ada rasa pahit-pahitnya sedikit teman-teman menggugah selerah makan nah mana nih teman-teman semua yang suka dengan sayur paria boleh komen ya teman-teman nah kali ini saya mau tumis parianya itu hanya saya campurkan tempe ya teman-teman itu dia tempe yang tadi yang saya sudah potong-potong kemudian lanjut saya mau potong-potong kecil ini potong dadu-dadu tempenya potongannya seperti potongan tempe tadi ya teman-teman supaya secara silihat dilihat ini tuh paria saya dikasih sama teh tangga sudah sekitar 4 hari lalu teman-teman tapi baru ada kesempatan hari ini untuk masak nah buat teman-teman juga yang punya tips untuk masak sayur paria selain ditumis dan disantan boleh kasih resepnya ya teman-teman di komentar boleh bagikan resepnya siapa tahu nanti saya masih ada paria supaya saya bisa masak lagi teman-teman nah alhamdulillah sudah selesai aja aku iris-iris parianya disini lanjut saya mau panaskan dulu minyak karena saya mau tumis dulu saya mau goreng dulu ini tempenya digoreng agak garing-garing aja ya teman-teman supaya enak gorengnya itu agak sedikit garing ya teman-teman nah tari tempenya sudah saya angkat teman-teman lanjut saya mau tumis dulu ini sayur kangkung kangkungnya ini saya campur dengan kol karena ini sayur kesukaan adik-adik saya karena selama ini saya itu selalunya masak sayur bening jadi tadi ada mas mas tukang sayur lewat nah masih ada tuh kangkunya satu ikat jadi saya ambil aja karena kebetulan tadi itu adikku belum pulang jadi saya inisiatif masakan deh sayur tumis supaya mereka juga lahap makan dan ternyata setelah tadi pulang adikku tuh langsung makan karena saya bilang ada sayur kangkung tumis atau tumis kangkung oke ini dia sayurnya sudah masak teman-teman nah seperti biasa kalau saya masak sayur kangkung itu saya enggak terlalu suka kalau terlalu lama dimasak ya saya tuh enaknya kalau masih agak kriuk-kriuk kita gigit begitu sayurnya oke lanjut saya tumis lagi bawang karena saya lagi mau tumis lagi paria atau pare nah ini dia teman-teman saya lagi mengaduk-aduk teman-teman saya sudah kasih masuknya itu tempenya dengan parianya jangan lupa dikasih masukkan garam secukupnya dengan fitin supaya ada rasa ya teman-teman nah lanjut lagi saya mengaduk-aduk teman-teman diaduk-aduk terus karena ini saya tidak pakaikan air karena ini parianya ada airnya sedikit keluar air sedikit jadi tidak perlu dikasih air teman-teman kemudian kita tutup sebentar nah alhamdulillah ini dia sudah jadi teman-teman saya taruh dulu di piring oke sekian video dari saya terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video saya sampai terakhir saya ucapkan salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih